Aksi kejar-kejaran polisi dan pelaku pencurian motor terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. Peristiwa itu terjadi saat polisi menggerebek persembunyian pelaku. Dua pelaku dibekuk dan empat motor hasil curian diamankan. Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek lokasi persembunyian pelaku curian mor. Pelaku yang melihat kedatangan polisi berusaha kabur hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Beruntung polisi bergerak cepat dan membekuk dua pelaku curan mor berinisial MA dan IM. Di lokasi penggerebekan ini, polisi menemukan empat sepeda motor hasil curian yang disimpan di dalam rumah kosong. Dari hasil pemeriksaan pada selasa siang, kedua pelaku diketahui sudah beraksi di empat TKP berbeda, seperti Kecamatan Kokop, Sepuluh, dan Kecamatan Kota Keopaten Bangkalan. Saat beraksi, para pelaku juga kerap membawa senjata tajam jenis celurit dan tidak segan-segan melukai korbannya. Sementara yang sudah ter-cover ada empat TKP. Selama beraksi, dia sendirian atau ada kompulatan? Ada temannya. Dia bongkar pasang artinya di TKP satu, dia bersama temannya. Yang satu di TKP yang lain, dia bersama temannya yang lain. Saat penggerebekan, kita menemukan kunci T, kemudian senjata tajam. Polisi juga mengamankan dua benda rakitan yang mengandung magnet. Benda ini berfungsi untuk membuka atau membongkar kunci motor. Kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.